Dan saya bertekad untuk meningkatkan kesenjataan, peduli atas keamanan, kenyamanan, dan memberikan solusi untuk segala masalah seperti pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, dan keagamaan. Bersama saya, Diko Menolja EJP, untuk Bandar Lampung Baru. Calon wakil wakil kota Bandar Lampung. Saatnya, Yusuf Tulus membantu memperjuangkan masalah infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Membangun dari bawah dan pinggir lang. Tetap dilanjutkan program gratis Pemkot Bandar Lampung. Jangan lupa, tanggal 9 Desember 2020. Youtuber, Coblos nomor 2. Eva Duyana dan Deddy Amarullah datang untuk melanjutkan pembangunan di kota Bandar Lampung. Eva Duyana dan Deddy menjamin akan melanjutkan program yang selamanya telah berjalan. Seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan jalan dan jembatan, bantuan keagamaan, peningkatan ekonomik rakyatan, kantunan uang buka, dan bantuan belia rekening listrik masjid setiap bulan. Mari bersama melanjutkan pembangunan di kota Bandar Lampung. Coblos nomor 3, Eva Duyana dan Deddy Amarullah sudah terbukti. Terima kasih telah menonton! Halo Pemirsa, Tau Bipun. Keluarga pasien yang meninggal dunia akibat gula darah diminta menandatangani surat pernyataan terjangkit COVID-19 oleh pihak rumah sakit swasta di kota Bandar Lampung. Informasi ini akan kami hadirkan dalam Seeker 7 edisi hari ini bersama saya Rozola Fenia. Kita setuju selengkapnya untuk Anda. Pemirsa keluarga pasien yang meninggal dunia akibat gula darah diminta menandatangani surat pernyataan terjangkit COVID-19 oleh pihak rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Keluarga pasien terpaksa menandatangani surat pernyataan cara tidak memiliki cukup biaya membayar pengobatan rumah sakit. Sejumlah warga dan tetangga Agus Dewantara pasien yang meninggal dunia akibat tekanan gula darah silih berganti melayat ke rumah duka di kawasan Enggal Bandar Lampung Senin Siang. Warga prihatin atas meninggalnya korban yang disebut terjangkit virus corona. Meski begitu pihak keluarga membantah kabar yang sempat beredar di lingkungan tempat tinggal tentang COVID-19 yang menyerang almarhum. Agus Dewantara dirawat di rumah sakit swasta sejak Rabu pekan lalu. Agus Dewantara dibawa ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun akibat tekanan gula darah yang diidapnya selama 3 tahun terakhir. Senin pagi pasien berusia 50 tahun ini dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat selama 6 hari di rumah sakit. Pihak rumah sakit sempat melarang keluarga menjeput jenalcah pasien karena harus melunasi pembayaran biaya pengobatan rumah sakit sebesar Rp22 juta. Meski pasien menggunakan BPJS mandiri kelas 3 namun pihak rumah sakit berdalih keluarga pasien harus melunasi kekurangan biaya rumah sakit sebesar Rp22 juta. Pihak rumah sakit kemudian menyarankan dan meminta keluarga pasien untuk menandatangani selembar surat pernyataan berisi pasien meninggal dunia akibat terjangkit COVID-19. Kata pihak rumah sakit, pasien ini bisa dibawa pulang dengan kita mesti membayar jumlah uang, itu berjumlah Rp22 juta. Seandainya pasien ini dipaksa ngikut prasoran rumah sakit, kita sempat mengeluarkan biaya CDS perakur. Tapi dengan catatan harus dibuat secara COVID-19. Itu menurut pihak rumah sakit. Padahal biaya selanjutnya nanti, pihak biaya selanjutnya itu nanti nggak ada lagi semuanya dibebanin oleh pihak rumah sakit. Kalau pasien ini nanti labnya keluar hasilnya, dinyatakan dia positif, nanti itu negara yang bayar. Asal kalau dia negatif, nanti PPJS yang bayar. Itu pihak rumah sakit seperti itu ngomongnya. Usai dilakukan pemulasaran di rumah sakit, jenazah Agus Dewantara kemudian dibawa ke pemakaman oleh petugas rumah sakit ke TPU tak jauh dari kediaman. Prosesi pemakaman melibatkan Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung dengan menerapkan protokol kesehatan dan perlengkapan APD. Kolisat Zahara, Sikert TV, Pelaporkan. Anggota DPRD Lampung Utara terkonfirmasi terpapar virus corona. Satuan tugas berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk melakukan penelusuran anggota DPRD dan pegawai sekretariat. Anggota DPRD Lampung Utara berinisial MI terkonfirmasi terpapar COVID-19. MI dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan rapi tes mandiri dengan hasil reaktif. Warga Abung Selatan ini kemudian melakukan tes usap yang hasilnya dinyatakan positif. Kini MI menjalani isolasi mandiri di kediaman. Satuan tugas lakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk menelusuri kontak MI dengan sesama anggota Dewan dan pegawai Sekretariat DPRD. Ada salah satu anggota DPRD kita yang beralamat di Kecamatan Atung Selatan. Ini merupakan kasus baru. Tindak lanjut dari pelaksanaan rapi tes yang bersangkutan ingin melaksanakan kegiatan penjalan mungkin ya. Karena kita ada pelayanan rapi tes gratis. Pada saat pemeriksaan yang bersangkutan reaktif yaitu pada tanggal 19 November 2020. Kemudian dilakukan swab tanggal 19 dan 20 November 2020. Dan saat ini yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan sedang mesenakan isolasi mandiri. Untuk jenis pelanian ini? Ini laki-laki. Langkah dari guru sudah sendiri terkait adanya salah satu anggota sedangnya atau kita akan mencukup seluruh lagi? Yang pasti saat ini kita masih menghasilkan koordinasi. Koordinasi dengan kemaksanaan agresi dengan pimpinan DPRD. Terkait dengan adanya salah satu anggota yang terpapak. FIKA Gantara, Sikert TV, melaporkan. Pemirsa Kabupaten Lampung Utara sumbang peningkatan kasus COVID-19 di provinsi Lampung. Berdasarkan data saat gas COVID-19 Lampung Utara tambah 54 kasus terkonfirmasi. Kabupaten Lampung Utara kembali sumbang penambahan kasus COVID-19 di provinsi Lampung. Di akhir November jumlah kasus positif mencapai 54 kasus. Ketua Posko Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Lampung Utara, Sandi Lumi, Senin Siang menyatakan 54 kasus positif sebagian besar didominasi kelompok Pondok Pesantren Wali Songo, Abung Selatan. Jumlah pasien sebanyak 37 orang. Lainnya merupakan pasien positif yang tersebar di beberapa kecamatan. Untuk menjaga perluasan penularan dan memudahkan pemantauan isolasi, Satgas COVID akan membangun Posko di Pondok Pesantren Wali Songo. Tidak, Pak Kecamatan. Langkah dari Pemkependir terkait Pondok Pesantren? Terkait dengan pengawasan ya, pengawasan aktivitas yang ada di Pondok Pesantren. Hari ini atau malam ini kita koordinasi dengan Ketua Gugus Tugas bersama dengan Pak Sekedah. Tadi sudah kita lakukan melalui by phone, bahwa akan sementara akan kita hadirikan tenda, tenda bagi para medis maupun tenaga pengamanan guna memonitoring pelaksanaan aktivitas isolasi mandiri yang ada di Pondok Pesantren tersebut. Apakah phone Pesantren tersebut di non-aktifkan untuk sementara, Pak? Kalau dari kemarin sudah kita minta mereka untuk bisa memberhentikan proses pengajar mengajar dan dengan terkonfirmasi tambahan 37 orang ini agar kita pastikan lagi bahwa Ketua Gugus Tugas mengajar di Pondok Pesantren tersebut diripulukan sementara. Pondok Pesantren sementara, status kolomi? Masih zona kuning kita. Satgas juga meminta pengelola Pondok Pesantren sementara waktu memberhentikan aktivitas sampai selesai proses tracing. Dengan pertambahan 54 kasus baru, total kasus positif COVID-19 di Lampu Utara terjumlah 330 dengan rincian 229 orang selesai isolasi, 41 sedang isolasi, dan 6 orang meninggal dunia. Evi Kau Gantara, Sikert TV melaporkan. Pemukot Bandar Lampung akan membentuk tim mendistribusian vaksin COVID-19. Vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan petugas yang melayani publik untuk melindungi terinfeksi COVID-19. Berdasarkan rapat koordinasi Bupati dan Wali Kota se-Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Bandar Lampung memprioritaskan vaksin COVID-19 untuk tenaga kesehatan dan petugas. Diperkirakan vaksin masuk Bandar Lampung akhir bulan Desember atau Januari 2021. Wali Kota Herman HN belum bisa memastikan jumlah vaksin yang akan diterima. Diperkirakan jumlah yang diterima sesuai kebutuhan. Diterima kasih banyak. Yang terlalu diutamakan apa? Ya diutamakan kesehatan, pelayanan umum, termasuk capil, kesehatan guru, itu pasti kenal. Termasuk juga GNI Polri, pokoknya pelayanan-pelayanan yang utama yaitu masyarakat masyarakat yang umur 18 tahun sampai 59 tahun saya buat tim segera tim dari kesehatan untuk informasi ke pusat tim infokom bagaimana untuk ke masyarakat tenaga yang disiapkan tenaga untuk melakukan pasif ya tentunya tenaga-tenaga medis dong bisa saya nyolong Wali Kota Herman HN berharap vaksin COVID-19 efektif mencegah infeksi corona vaksin sudah melalui rangkaian uji coba dan proses pemeriksaan di Balai POM Paduroji Sigar TV melaporkan Program Kerakyatan Haji Nanang Ermanto, Pandu Kusuma Dewangsa Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Beasiswa Pendidikan, Siswa SD dan SMP yang kurang mampu Puskes Masarawat Inap, Pusling dan Ambulan seluruh kecamatan peningkatan bantuan pangan non-tunai dan PKH peningkatan produksi padi dan jagung bantuan permodalan UMKM beda rumah 2.500 unit peningkatan kapasitas jalan akses internet gratis seluruh kecamatan pembangunan infrastruktur dan pusat perekonomian job loss nomor 1 untuk Nanang Pandu Insyaallah Tony Antoni terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan kami bertekad untuk memajukan Kabupaten Lampung Selatan di segala bidang serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan coblos nomor 2 Tony Antoni untuk Lampung Selatan berjaya Terima kasih telah menonton 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 Kepala Pekon Kutawaringin Pringsewu, Bace Subarnas Senin siang mencela di Sidang Perdana Dugaan Korupsi Dana Desa tahun 2019 di Pengadilan Tipi Kortain, Cunggarang Pada sidang yang berlangsung secara daring, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja Pekon tahun anggaran 2019 sebesar Rp893 juta Seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk sektor pembangunan fisik pemberdayaan masyarakat desa dan BUMDES Pekon Kutawaringin Namun dalam pelaksanaannya terdakwa menggunakan tidak sesuai rencana anggaran belanja Pekon Dana desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa sebesar Rp104 juta Jaksa menjerat terdakwa dengan pasal 3, jumto pasal 18, ayat 1, huruf B Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi Kuasa Hukum terdakwa Devery Julian menyatakan pada perkara ini tidak hanya kliennya sendiri yang menikmati uang tersebut klien kami didakwa pasal 2 dan pasal 3 Utipiko Ancaman hukumannya berapa? Kalau ancaman hukumannya sih, kalau di... ini 4 ya, kalau nggak salah ya saya juga lupa tuh Unsurnya bang? Unsurnya itu dia... saya nggak tahu nih, ini baru tuduhan dari dakwaan Jaksa itu dia melanggar pasal 2 dan pasal 3 itu terkait dengan kerugian negaranya hasil audit ke rugian negara berapa sih yang disebutkan di belakang? hasil audit tadi di angka 300 dari nilai anggaranya? dari 8 kita ngajuin... ini replik ya, Pak? exepsi maksudnya? exepsi maksudnya, iya, sorry oh, nggak, kami tidak ngajukan, karena formilnya sudah sama gitu sudah terpenuhi sebuah gitu sudah terpenuhi sebuah gitu sudah terpenuhi sebuah gitu sudah terpenuhi sebuah tinggi baca 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 balisa zahara siker tv melaporkan untuk mendukung ketahanan energi nasional PT Wijaya Karya usulkan sampah di TPA Bakung menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga sampah TPA Bakung dalam sehari menerima 800 ton sampah 700 ton diantaranya akan diangkut untuk dijadikan pembangkit listrik PT Wijaya Karya mengusulkan 700 ton sampah di TPA Bakung Bandar Lampung diolah menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga sampah proyek ini mendukung ketahanan energi nasional manajer bisnis dan development Wijaya Karya, Daud Hadi usai rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup Senin Siang mengatakan rencana menghadirkan instalasi pengolahan sampah pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA dimulai pada pertengahan tahun 2021 proyek ini kerjasama pemerintah kota Bandar Lampung, Itera, dan Investor pembangkit listrik tenaga sampah bisa mengonversi 700 ton sampah yang dikeruk perhari menjadi 15 juta watt per jam daya listrik daya tersebut cukup menerangi kota Bandar Lampung pusat PLTSA direncanakan berada di lingkungan kampus Itera mencukupi gak Pak untuk membangkit tenaga listrik tadi Pak? ya, kita butuhnya itu 700 ton per hari ya, jadi kalau 800 itu insya Allah ya sangat memenuhi bahkan kita bisa tambahkan, kalau 700 ton itu kan menghasilkan 15 juta watt mungkin dengan kita ada stok 800 ton, 800 ribu ya yang ada stok di Bakung sekarang, itu juga akan kita garuk jadi bukan hanya yang baru, tapi yang lama pun kita garuk supaya tempat itu nanti rata, bisa dipakai pemanfaatan yang lain misi semua untuk listrik lokasi produksinya di TP Bakung itu kan? enggak, di Itera di Itera di Kampus Itera Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Sariwansyah menyambut baik usulan tersebut usulan ini dinilai baik karena menjadi solusi penanganan sampah di kota Tapis Perseri tinggal waktu singkat setelah pertemuan ini, kita akan mempelajarinya ya dan kita akan langsung men-support daripada PCI Jaya Karya ini agar persoalan sampah yang menjadi persoalan selama ini segera dapat beratasi saya berharap, apa yang disampaikan Pak Dawud tadi, pertengahan tahun depan itu sudah dibangun, saya berharap itu di akhir-akhir bulan ini kita bekerja sangat cepat agar segera menangani FOU sementara sudah itu kita akan lanjutkan perjanjian kerjasama ya pasti kita men-support sepenuhnya ini nanti akan kita pelajari ya bagi pemerintah kota ini sangat simpel, sampai ada yang mau aja kami sudah terima kasih, itu saja Fahru Rosi Sikert TV melaporkan Koalisi Partai Politik belum mengusulkan nama calon wakil Bupati Lampu Utara masih menunggu perumusan tata tertik pemilihan wakil Bupati oleh DPRD Koalisi Partai Politik yang terdiri dari Gerindra, PKS, PAN, dan Nasdem belum mengusulkan nama calon wakil Bupati yang akan menampingi Bupati Budi Utomo dalam sisa masa jabatan 2019-2024 nama calon wakil Bupati belum diusulkan karena tata tertib pemilihan wakil Bupati belum dibuat DPRD Ketua Presidium Partai Koalisi, Farouk Daniel meminta DPRD segera merevisi tata tertib pemilihan karena tata tertib yang ada saat ini belum mengatur pengisian jabatan wakil Bupati silahnya sharing, tapi Partai Politik disini belum bisa berkata berbuat banyak karena ranah untuk pengisian wakil Bupati ini jabatan ini bukan di Partai Politik Pengusung tahap pertamanya ini karena ini kewenangan DPRD untuk memilih dan mengusulkan pengisian jabatan wakil Bupati nah kita dengar sama-sama sudah ada langkah positif DPRD untuk menganggarkan biaya pemilihan langkah setan sejujurnya mensinkronkan landasar juridisnya karena kita tahu tata tertib DPRD yang sekarang ini belum mengatur tentang tata cara pengisian jabatan kosong itu jadi secepatnya kita minta DPRD memproses revisitatifnya baru Partai Politik Koalisi bisa bermusawarah jadi sampai saat ini Partai Pengusung belum mengusulkan lama-lama? belum, belum masih ini tidak masih karena kita percuma juga seburuk-buruk kalau memang infrastruktur software di DPRD-nya tidak siap masing-masing Paku sudah menyiapkan nama? ini masing-masing kewenangan partual dia belum dikomunikasikan kita masih kongko-kongko saja karena waktunya belum Koalisi Partai Politik melakukan komunikasi intensif dengan Bupati Budi Utomo untuk merumuskan calon wakil Bupati kabar yang beredar sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi calon wakil Bupati yakni Imam Suhada dari Nasdem Agung Utomo dari PKS Potipura dari Gerindra dan Darwin Hidni dari Partai Amanat Nasional Evi Kogwantara, Sikertv melaporkan Bila ada ASN yang punya jabatan melipatkan PNS atau ASN lainnya pada pasal 189 juga sudah jelas ada hukuman 1 bulan sampai dengan 6 bulan atau denda 600 ribu sampai dengan 6 juta rupiah Assalamualaikum warga Metro saya Dr. Wan saya Komaru Saman mari bersama kita wujudkan kota Metro berpendidikan sehat sejahtera dan berbudaya 9 program bulan kami salah satunya Kartu Metro Ceria dan masih banyak program-program lainnya bersatu melawan COVID coblas nomor 1 wadikomaru wadikomaru mariduku wadikomaru hayo pengen atau gak gini-gini aja ekonomi meningkat pendidikan dan kesehatan berkualitas dan penggabungan yang merata makanya pilih pemimpin yang bener sederhana berpengalaman dan berani berkomitmen dan bukan kaleng-kaleng nomor 2 mas movie kirai saleng untuk menurut bahaya pilih kandatuk terjangai kalau video pilihan ya ingat please coblos lorik nomor 2 saya nomor 3 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 perubahan ada di tangan pemuda pilih nomor 3 saatnya yang muda berkarya saatnya kota-kota Metro membuat perubahan bersama Abdi mari kita menunjukkan kota Metro berjaya top list nomor 3 Abdi bangga kota Metro berjaya yang kapan kota Metro lebih baik ya taklah kapan beri 4 permintaan mau jadi Metro kota pendidikan yang unggul cerdas religius ini solusinya saya Ana Morinda saya Pris Amanusir kami siap melayani rakyat ingat pesan emak lapi tak harus jaga jarak jawohan hamih-hami dan ngumpul-ngumpul di lamban gawo dan sebegungan jama ulun bahi dan salaman dan hedih-hedih jama ulun bahi paling hedih jarak say setengah meter jaga jarak Sina poklu sebab dapok ngehindaron COVID-19 saya mali lewat droplet droplet dapok kuhu ancak mata jama ikung waktu jelma mekhinyok atau ya cawa hamak pandai jelma Sina kena virus api mawat uli Sina ingat pesan emak jaga jarak pakai masker ki di luar lamban vaksinasi cara aman melatih tubuh untuk kenal lawan dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif vaksinasi bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan vaksinasi lindungi diri lindungi negeri RSUD Amatiani Metro pemirsa siagakan 18 ruang isolasi COVID-19 penambahan ruang khusus untuk antisipasi lonjakan pasien positif COVID-19 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Metro terus bertambah hingga Jumat 27 November tercatat 130 orang positif COVID-19 pemerintah kota Metro mengeluarkan edaran ke sejumlah rubah sakit swasta untuk menyiapkan ruang isolasi menyikapi tren penambahan kasus positif COVID-19 RSUD Amatiani Metro menyiagakan 18 ruang isolasi bagi pasien COVID-19 penambahan ruang khusus pertujuan mengantisipasi pasien yang tak tertangani jika terjadi lonjakan kasus menurut laporan Ibu Direktur Amatiani bahwa ruangan Amatiani isolasi sejumlah 18 tempat tidur dan tentunya setiap hari jumlah pasien selalu berubah tergantung dengan jumlah pasien ada yang masuk ada yang keluar ada yang sembuh ada yang keluar isolasi dan seterusnya hari ini pagi ini 10 pagi ini ada 10 dirawat di isolasi rumah saya Amatiani Anhar Soputray di Suranto Sikertv melaporkan pemerintah kota Bandar Lampung menargetkan pembangunan destinasi pariwisata sumur putri selesai Januari mendatang sumur putri yang berada di Teluk Betung Selatan menjadi alternatif wisata keluarga bulan Januari mendatang destinasi wisata sumur putri sudah bisa digunakan sumur putri menjadi tempat wisata dengan fasilitas mainan anak-anak tempat ini juga dilengkapi jajanan pasar wisata kuliner dan kamar mandi revitalisasi wisata sumur putri mendapat bantuan dari kementerian pariwisata saat ini masih dilakukan pembangunan fasilitas penunjang seperti panggung food court dan toilet saat ini pembangunan sudah mencapai 70% wali kota berharap objek wisata sumur putri memiliki kelanjutan karena sumur putri memiliki sejarah dan nilai sakral Desember jadi semua kalau di sumur putri kan ada habit masyarakat untuk menggunakan itu untuk mandi itu ini pola perubahannya seperti apa nanti kita buat ya nanti ada yang ngawasi lah yang penting sopan santun aja mandinya jangan sampai ada yang gak itu kan ada air panas itu itu siapa yang mandi air itu sembuh semua semua penyakit sembuh kan ada sumur kecil minum air dugan sebagai pelepas dahaga memang mengasihkan saat ini di Bandar Lampung terdapat minuman kelapa muda yang dipadu dengan varian jelly selain menyegarkan minuman usaha rumah tangga ini dipercaya mampu menjaga imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19 inilah kreasi olahan minuman air dugan yang menyegarkan air kelapa muda dituang ke wadah untuk diracik dengan berbagai varian jelly kemudian diberi gula pasir lalu direbus bersamaan setelah masak air rebusan dimasukkan kelapa muda yang sudah dipotong bagian atasnya kelapa muda berisi jelly kemudian dimasukkan lemari es agar tetap segar hingga bertahan selama tujuh hari air kelapa itu memang banyak manfaatnya salah satunya yaitu untuk menjaga imunitas tubuh kita kalau kita subuhkan cuma air dugan itu kan orang akan bosan tapi kalau dengan olahan seperti ini apa namanya orang bisa manikmati gitu dia gak akan bosan ternyata Alhamdulillah peminatnya lumayan dan bisa berkembang bertahan kurang lebih setahun ini gitu ya kita kalau kerjanya melibatkan siapa aja bu yang bu kerja disini kanan kiri tetangga kanan kiri ini ada sepuluh orang um sepuluh orang sigar tv melaporkan pemirsa dampak pandemi covid-19 dirasakan seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali pengusaha keripik bawang di kota metro meski omset berkurang pengusaha kecil seperti pak dayat selalu sabar dan terus bertahan menjalankan usaha di tengah pandemi sebelum pandemi biasanya pak dayat dapat memproduksi keripik bawang hingga menghabiskan 25 kg tepung terigu namun di masa pandemi saat ini produksi hanya menghabiskan tepung terigu sekitar 10 kg meski omset dan pendapatan menurun pak dayat dibantu sang istri terus menjalani usaha semangatnya tak putus untuk terus berusaha menjual keripik bawang apalagi kebutuhan sehari-hari keluarga mengandalkan hasil penjualan keripik untuk pemasaran pak dayat mengandalkan toko-toko dan warung pelontongan di pasar kota metro semua ini dijalani pak dayat dengan penuh semangat demi menghidupi istri dan dua orang anaknya kalau untuk dampak pasti ada biasanya sehari itu satu kantong terigu berapa kilo kira-kira sehari itu 25 kg sekarang semenjak ada ya semenjak ada covid ini sehari 10 kg 10 kg itu pun untuk pakai dua hari biasanya biasanya sehari habis sudah di pasar ini dimana aja kalau untuk pemasarannya ya seputaran kota metro usaha dulu pertama usaha ini niat sendiri bisa dari mana gitu atau dari keluarga pak usaha ini dari keluarga turun ke murung 30 tahun suka duka perjalanan pak dayat meniti usaha sebagai pengusaha keripik bawang yang dilakoni sudah 30 tahun ini membuatnya terbiasa dengan pasang surat pendapatan di masa pandemi covid-19 pak dayat berharap keluarganya diberikan kesehatan dan terjauh dari virus corona edisi ronto sigar tv melaporkan pemirsa informasi tadi menutup sigar 7 edisi hari ini mari kita hindari covid-19 ingat pesan ibu selalu menjaga jarak pakai masker saat keluar rumah dan mencuci tangan dengan sabun saya Rosla Fenia pamit undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati